Intro Oke, Bung Roki, kita lanjutkan lagi Kita ngobrolin, sekali ini kelihatannya kita Sekali-kali lah gak ngomong, gak terlalu langsung ngomongin Jokowi ya Ngomongin yang lain meskipun, tapi Kita ngomongin anis deh, Bung Roki Tapi ternyata, begitu ngomongin anis, kok ketemunya juga Pak Jokowi juga ini, Bung Roki Oke, ini saya melihat ya, lembaga survei ini menurut saya mungkin makin-makin brutal ini, Bung Roki Karena ada satu survei yang dia kan oleh indikator Ini saya baca agak terheran-heran Karena dia membuat survei begini nih, yang muncul di media beritanya adalah bahwa Mayoritas responden tidak percaya bahwa anis baswedan itu dijegal oleh Pak Jokowi Nah, Pak Jokowi juga yang dia omongin akhirnya gitu Pertanyaan saya oke, kalau kemudian Katakanlah betul gitu ya, surveinya bahwa memang responden tidak percaya Tapi apakah itu menghilangkan fakta bahwa Pak Jokowi itu menjegal anis baswedan Karena itu semuanya clear gitu, mulai fakta-fakta Dari pernyatanya Pak, sumber-sumbernya Pak SBY Kemudian juga bagaimana manuver di KPK Bagaimana pernyataan kehebohan di KPK Itu kan semua menunjukkan fakta itu bahwa memang terjadi upaya semacam itu Terus ngapain kayak gini di survei juga? Survei ini dimaksudkan untuk Jadi pertanyaannya dibuat setelah jawabannya dia tahu Jadi kita mengerti apa yang mau disurvei Bayangin kalau kita survei apakah Republik Indonesia bisa berantakan Ya pasti jawabannya enggak tuh Walaupun keadanya berantakan Apakah Republik Indonesia hutannya bisa gundul? Oh enggak, enggak bakal gundul tuh Menurut feeling saya enggak bakal gundul Lalu diterangkan oleh lembaga survei Menurut persepsi 99% masyarakat Indonesia Indonesia tidak akan mengalami defrostrasi Sudah, selesai Maka dia beritakan Padahal setiap hari ada defrostrasi Karena ini soal yang dangkal sebetulnya mau ditanyain Jadi kita lihat motifnya tentu adalah untuk apologi Untuk membenarkan pikiran buat tidak ada cewek-cewek Jopoie Untuk menghalangi anis Itu dasarnya Ini memang di kepala si tukang survei ini Sudah ada semacam pikiran fix Semacam background belief Bahwa mu harusnya tidak boleh ada cewek-cewek itu Karena itu dia survei Dan survei itu pasti diatur supaya dijawab tidak Kan enggak mungkin orang bilang Ya saya percaya tuh Itu susah juga membayangkan itu Karena itu diatur supaya pertanyaan itu Mengharap ada jawaban Tidak percaya bahwa anis dijegal oleh depo itu Oke makanya itu Banyak sekali yang kita Akhirnya kan target mereka ini kan Sebenarnya satu untuk memberikan justifikasi terhadap Terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah Kedua kemudian untuk bangun publik opini gitu Tapi saya kira kan semakin absurd Apa yang mereka lakukan itu kan semakin membuat Publik tidak percaya terhadap mereka Saya kira Itu juga bagian frustrasi dari lembaga survei kan Yang udah dinaikkan Endorsement power Jokowi udah dinaikkan itu Jokowi masih mampu itu Tapi publik merasa Iya kalau dia endorsement powernya Udah di atas 90% Ngapain masih berupaya untuk cewek-cewek Kan itu dasarnya kan Jadi logika publik gak bisa dibohongi oleh hasil survei Kalau memang Jokowi udah merasa Fix dengan Prabowo Ya udah dia gak perlu lagi bantu-bantu Ganjar kan Tapi kan dia merasa gak fix juga dengan Prabowo Sehingga Prabowo mesti pastikan Buat dia akan bersama dengan Jokowi Sementara Jokowi kirim sinyal lagi Buat oke Di PDIP Ganjar akan saya Kirim beberapa relawan saya Untuk tetap ke Ganjar Jadi ini psikologinya Dua orang atau tiga elit yang lagi cemas Saling tuker tambah Tapi yang dituker tambahkan kan bukan isinya Kan bungkusnya yang dituker tambahkan Jadi bungkus-tuker bungkusnya tetap bungkus Jokowi punya bungkus Yang ingin dia sodorkan ke PDIP Punya bungkus dia sodorkan ke Prabowo segala macam Atau bahkan mungkin ke Anies Karena Dewi gue udah nanya Siapa calon presiden Anies kan Tapi orang anggap ini Jokowi tinggal punya bungkus Seberada gak isinya Itu yang Pak Jokowi gak sadar Buat publik Apapun Tanya pada mahasiswa itu Apa Jokowi masih ada isi Ada Tapi kosong Jadi ya tinggal bungkus Tanya pada emak-emak Tanya pada Berapa kemarin tuh Seribu profesor yang bikin petisi Itu semuanya begitu intinya Tapi tiba-tiba lembaga survei Datang dengan ide yang gila Ya absurd aja kan Jadi ini lembaga survei juga Memang sudah disurvei oleh istana Sebagai lembaga yang bisa disurvei Oke Tadi kan sejak awal sebenarnya Saya pinginnya kita gak ngomongin Jokowi Kenapa kita tiba-tiba jadi ngomongin Jokowi ya Itu ada teori Namanya itu Binary opposition Oposisi binar Ngomongin Anies pasti ngomongin Jokowi Ngomongin Jokowi pun pasti ngomongin Anies Oh oke oke Itu intinya Oke kalau itu kita lanjutkan Ngomongin Jokowi Ngomongin balikin Anies lagi ya Walaupun kita gak janji bahwa Kita ngomongin Jokowi juga ya nantinya ya Kalau kita lihat Ini kecenderungannya Trendnya ini jelas Sudah mengarah pada Agus Sari Murti ya Karena hubungan makin mesra Mereka kemarin Malam misalnya nonton Voli bareng gitu ya Dan sebelumnya kan juga Ahye yang ngantar Anies pergi haji Pulangnya pergi haji Pulang pergi haji juga berjemput Dan ini juga Kemudian ada Tapi yang menjadi masalah kan Ada polemik ini Dengan Nasdem Nasdem kan sejak awal Kelihatan memang tidak menghendaki Ahye lah Sebagai calon Wafres Untuk Agus Sari Murti Untuk Anies Tapi kan mereka sendiri Sampai sekarang kan itu Pilihan-pilihan mereka terbatas Begitu Jadi ini konyolnya begitu Gak suka Tapi gak ada pilihan Sebetulnya kan Lalu tunggu siapa Ya tunggu Jokowi Pilihkan Wagi Presidennya Anies Kan kira-kira memang begitu tuh Jadi di ujung permainan Pasti Ini saya anggap aja Ini Satu kalkulasi yang Hipotetis Tapi Agak 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 memaksa Untuk disimpulkan Bahwa Pada akhirnya Sebetulnya Nasdem Nunggu sinyal Jokowi Siapa yang mau jadi Wakil Presiden Anies Dan Jokowi Pasti dari awal Dia mau nego soal itu kan Kalau Anies menang Ada orang Jokowi disitu Ada tangan Jokowi Kalau Prabowo menang Ada tangan Jokowi Kalau Kancar menang Ada tangan Jokowi Jadi buat apa Ada kompetisi Ini konyolnya begitu tuh Dan semua mereka Nasdem Gerindra Kepedip Bahkan memang Minta tangan Jokowi Datang lagi gitu Jadi Ini Ini absurditasnya disitu tuh Jadi orang yang Yang idenya udah gak ada Masih diperlukan Kenapa aja Lain kalau Jokowi Di luar negeri Di luar negeri Di luar negeri Berhasil Menungguan ekonomi Gak usah yang 10% Yang dijanjikan lah 6% aja Jadi kita dibawa terus 5% Oh itu karena Covid loh Sebelum Covid Itu udah 4% Itu intinya Lalu butang luar negeri Macem-macem itu Kita Partai Masih doyan Untuk minta endorsement Dari Jokowi Tapi kita tahu Bahwa memang Jokowi dipermainkan Akhirnya oleh Orang-orang ini Jadi Jokowi gak tahu Dia udah telanjang Tapi dia masih merasa Dia masih pakai Paju sulam Pemas itu Dasarnya Jadi kalau kita balik lagi Pada poin tadi Nasdem pasti pada akhirnya Ingin dapat Sinyal dari Jokowi Siapa sih yang Anda Inginkan Calon-calon Wakil presidennya Anies Pasti Jokowi Kasih sinyal Kan Waktu Jokowi Bertanya Emang siapa Calon presidennya Anies kan Kan dia mau bilang Siapa calonnya Asal bukan AKH Kira-kira begitu Sob kalau AKH Calon wakil presiden Gak mungkin Jokowi itu Lolos dari Pemersoalan hukum Karena Pak SB Dari awal Sebetulnya Ingin agar Ada kebersihan Dalam Politik Di kebangunan Soal hutang Soal infrastruktur Yang tiba-tiba Di markup Soal macem-macem itu Dan Anies dan Akhayet Pasti akan memilih Untuk berubah Itu intinya kan Jadi gak mungkin Jokowi mengiakan Akhayet Karena Akhayet Di dalam banyak hal Merasa bahwa Tangan Jokowi Lewat Muldoko Juga ingin Memiliki Demokrat Jadi bagian-bagian ini Jangan ada dusa Di antara mereka Ini artinya Anda menyimpulkan Bahwa sekarang ini Pak Jokowi Sudah realize Bahwa oke Kayaknya Anies Gak mungkin lah Ditahan Jadi hasil survei tadi Bener dong Kan gak mungkin Dijegal Orang gak percaya Dijegal Jadi untuk Membenarkan itu Bahwa oh Survei kemarin Bener Ternyata Jokowi Tidak menjegal Buktinya Anies Maju Tapi Dengan catatan Harus form dulu Siapa yang jadi Wakil presidennya Begitu ya Itu yang terucap Dan memang dipikirkan Jokowi kan Jadi intinya Kita bolang balik Analisis Jokowi ingin Dia tetap Ingin bermakna Di dalam perubahan Karena dia Ingin bermakna Maka dia Mesti bayangkan Bahwa anggota-anggota DPR Golkar Harus diatur Mulai sekarang Karena itu Golkar mesti Diacak-acak dulu Jangan Erlangga Nanti itu orang Erlangga Yang ada disitu Demikian juga Nasdem Anggota-anggotanya Harus diatur Demikian rupa Supaya dia Ada bagian Jokowi Jangan-jangan Jokowi mungkin Akan acak-acak Nasdem Supaya Jokowi Bisa jadi ketua Partai Nasdem Kan bisa juga Begitu Karena tambahannya Kan di dalam Ketidakpastian Kita gak boleh Menganalisis dengan Variable yang pasti Kan keselesaiannya Oke Jadi artinya Sebenarnya Sampai sekarang Ini pun juga Kalau dari sisi Koalisi Perubahan Bersatu Yang tersandra Nasdem dong ya Bung Roki ya Nasdem artinya Menyandra dirinya Oh Menyandrakan diri Gitu ya Dia mesti jawab Siapa pertanyaan Jokowi Itu betul Pertanyaan nekat Siapa calon presidennya Tentu Surah Polo bilang Ya udah pasti Anis Tapi kan waktu Jokowi tanya Maka itu artinya Jokowi ingin Sorry Siapa calon presidennya Ahaya Tapi karena ditanyakan Pasti Surah Polo Tahu bahwa Jokowi Gak ingin Ahaya dong Maka supaya Nasdem Surah Polo Tidak berantakan Seluruh bisnis Surah Polo Maka dia mesti Nego lagi dengan Jokowi Itu yang kita bilang kemarin Pertemuan Jokowi Dengan Dengan Surah Polo Surah Polo itu Adalah Apa kita bilang Sogokan Atau Di Todong Atau di Sogok Gitu ya Di Sogok Pasti Pasti Ditodong Gitu Kelihannya Jadi Intinya kita ngerti Apalagi Dari sisi PDIP PDIP Minta supaya Nasdem Menterinya Mengundurkan diri Supaya Jokowi Gantikan dengan PDIP Kan penemintanya Sebetulnya Tershubung gitu Eh Jokowi Gantikan dengan Budi Relawan Yang Pro Prabowo Kan Yang Megawati Kesel Minta ampun Tapi Jokowi Tahu bahwa Oke Nanti Megawati Kesel Kok dia akan Minta saya lagi Untuk Dukung Ganjar Jadi Betul-betul Jokowi Mempermainkan Orang-orang ini Dan Jokowi Akan dipermainkan Oleh dirinya sendiri Oh jadi Kalau bukan Seperti anak-anak Sekarang nyebut Pertanyaannya Pak Sambil lalu Atau Kejar Kepo Saja ya Tanya Siapa calon Wakil Presiden Itu pertanyaan Calon Wakil Presiden Itu pertanyaan Serius Iya Kalau wartawan Ya Kepo Tapi kalau Jokowi Dia bukan bertanya Dia menolak Dijawab Pak Haye Artinya Sebenarnya Tidak mudah Sekarang Ini kan Bagaimanapun Kan juga Buat Koalisi Perubahan Ini kan Satu saja Itu Mundur Atau Ya keluar dari koalisi Kan berantakan Ini penjabat Resan Anies Paswedan Artinya Tapi mereka sendiri Juga tidak mudah Kan untuk keluar Tiga-tiga Arti Katakanlah Kalau nasib keluar Dia mau kemana Kan misalnya Begitu Hancur juga Itu partai Dia tetap harus bertahan Tetapi kemudian Yang terjadi Ini tarik menarik Di dalam Di internal Di internal Dari Koalisi Perubahan Sendiri Dan Kendati Anies katanya Disebut Bahwa dia Itu diberikan Mandat Tapi tetap saja Itu di belakangnya Tetap saja Tarik menarik juga Ya itu Jadi kalau kita Cari satu Keterangan Yang Menjadi penjelas Semua ini Jokowi Tetap Berpikir bahwa Sinyal-sinyal Yang dia Keluarkan itu Tegas atau tidak Tegas Untuk memberantakan Koalisi Perubahan Itu saja Jadi nanti Akan dimikin AHY Jadi kerdir LBP Sudah lakukan itu Pada AHY Lalu Dia minta juga Supaya Nasdem itu Berhenti Menyebut-nyebut Nama AHY Sebagai Jalonya Anies Karena dia tahu Anies saja Udah Gak bisa dipercaya Apalagi Anies Gabung dengan AHY Pasti Kalau dia menang Ya berantakan Seluruh dinasti Jokowi Karena Ini soal Menyelamatkan Dinasti Nah karena itu Mungkin Jokowi berpikir Gimana ya Kalau misalnya Nasdem itu Tetap pasang Anies Tapi Wah berasanya Gibran ya Kira-kira begitu kan Karena itu Permintaan-permintaan Subtil Semacam itu Kita mesti bajar Between the line Dari pikiran Seorang yang Memang ambisi Yang gak tertahankan Jadi Hanya itu sebetulnya Seluruh isi politik Indonesia Dua tahun ini Cuman itu Menyelamatkan dinasti Ya 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 Ini agak Begini ini Menyelamatkan dinasti Bukan karena Dinasinya memang Bermutu Tapi menyelamatkan dinasti Dari potensi Dipersoalkan Sehat hukum Itu masalahnya Saya sudah terbiasa Dengan ide-ide Anda yang liar Yang terbukti Tapi Anda Misalnya meminta Joko minta pada Pak Suri Untuk memasangkan Gibran Dengan Anies Ini menurut saya Ini sangat Sangat liar banget Ini Bung Roky Akhirnya kita Mesti ambil Anies yang paling liar Karena analisis Yang paling netral Yang pakai Textbook Komperatif Politics Atau political analysis Itu gak mempan Di Indonesia Jadi Pasti kita mesti Ambil sesuatu yang Namanya Tinking Dianting kebal Kita pikirnya Gak dipikirin orang Dan sangat mungkin Itu yang dimaksudkan Jadi nanti Mungkin sekali Pak Prabowo Juga mulai kecewa Atau Ya macam-macam lah Tapi Prabowo Mungkin berhasil Yalah Di ujungnya Toh Dia hanya berupaya Untuk menggait Nama Jokowi Di Lamspandu Kalaupun gagal Ya udah Itu Nasib dia Kan Prabowo udah taken for granted Bahwa Nasib politik Prabowo itu Hari-hari ini Ditentukan oleh Dia sendiri Bukan oleh Gabungan dia Dengan Jokowi Karena Prabowo Bagaimanapun Dia paham Mental Mental Aventurir Dari Saya tadi mau bilang Mental Aventurir Mental Aventurir Pak Jokowi Kan Prabowo Dia terus-menerus Hubungan Dia dengan Jokowi Oke Membaik Tapi kemudian Jokowi Kirim sinyal lagi Pada Megawati Kirim sinyal Jadi Tidak ada yang Absolut Sebetulnya Dari Jokowi Kecuali Yang absolut Dia ingin Dia tetap Absolut Jadi semuanya Ini sebenarnya Muter-muter Juga ya Jadi Tadinya Pak Jokowi Skenarinya Hanya dua calon Tapi dalam perkembangan Ketika tidak Ternyata dua calon Mungkin tidak bisa dilakukan Dan apa boleh buat Anis harus masuk Juga dalam gelanggang Ya tetap Juga berpikir Bagaimana Anis Masuk Tapi tetap dikendalikan Tidak bisa Yang seperti Anda tadi Dua-duanya liar Gitu Seluruh lapisan masyarakat Pers Kita masuk ke ruang-ruang Redaksi pers Ini olok-olok Sebetulnya Jadi ini Sinyal palsu Dari Lembaga survei Yang memang Ya Cuma disuruh-mensurvey Bukan disuruh Untuk menganalisis Kan lembaga survei Digaji untuk Mensurvey Dan harus Mengenakkan Si pemesan Jadi Kita bayangkan Misalnya Lembaga survei Ini kan isinya Orang-orang yang ada Otaknya juga kan Belum gak sempurna Tapi kenapa Otaknya itu Justru Dia pakai Untuk Membenar-benarkan Sesuatu yang Secara intuisi Secara Smart logic Itu Tidak masuk akal Lain kalau 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 misalnya Seluruh investor asing Kasih poin pada Indonesia Oke Itu berarti Ada masuk akalnya Kalau pemerintah Internasional Tentang korupsi Persepsinya dinaikkan Itu ada masuk akal Tapi semua parameter Yang dibukurkan Secara Secara normal Secara Secara sehat Oleh pemerintah Internasional Menunjukkan Seluruh aspek Kehidupan bangsa ini Berantakan di era Jokowi Eh tiba-tiba Ada lembaga survei lokal Nasional Yang membalikkan Ide itu kan Itu kan Paradox betul Malu betul kan Oke Baik Pengroki Jadi Muter-muternya ke situ Padahal saya tadinya Janji mau Tidak ngomongin Pak Jokowi Saya mau ngomongin Anis Ketemunya Pak Jokowi juga Rupanya Ya karena cuman itu Yang bisa dinyatakan Sebagai Public enemy Yes Oke baik Terima kasih Pengroki Terima kasih Oke Selamat menikmati Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax